Halo teman-teman, balik lagi di video kali ini mama aku bikin lontong. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada 500 gram beras yang sudah dicuci bersih. Kemudian juga ada 8-10 buah plastik lontong. Juga ada tali rapia secukupnya untuk mengikat lontongnya ya teman-teman. Juga ada tusuk gigi secukupnya. Dan juga ada 4000 ml air atau 4 liter air untuk merebus lontongnya ya teman-teman. Yuk kita lihat cara buatnya. Setelah itu kita siapkan plastik lontong. Kemudian kita isi dengan berasnya ya teman-teman. Masukin perlahan-lahan. Setelah beras habis terisi semua. Sekarang kita lihat cara mengikatnya ya teman-teman. Caranya ukur beras yang sudah terisi sama panjangnya dengan ujung plastik lontong yang akan diikat. Kalau sudah diukur sekarang tinggal kita ikat deh. Ikatnya yang kenceng ya teman-teman. Supaya berasnya enggak pecah. Oh iya teman-teman. Cara ikat yang tadi bakalan bikin lontongnya lebih enak dan lebih padat teman-teman. Sebelumnya teman-teman jangan lupa buat klik like, subscribe, komen, dan nyalain notifikasinya ya teman-teman. Setelah kita ukur dan kita ikat plastik lontongnya. Sekarang kita beri lubang plastik lontongnya ya teman-teman dengan cara kita tusuk menggunakan tusuk gigi. Pastikan lubangnya atau tusukannya menyeluruh ya teman-teman dari atas, bawah, depan, dan belakang ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya habis. Sekarang kita susun deh lontongnya di panci presto. Mama aku pakai panci presto karena masaknya lebih cepat dan enggak butuh waktu yang lama. Sekarang kita masukkan 4.000 ml air atau 4 liter air untuk merebus lontongnya ya teman-teman. Sekarang kita rebus lontongnya selama setengah jam atau 30 menit ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini lontongnya, sekarang kita tutup deh panci presto-nya lalu dimasak lagi selama setengah jam atau 30 menit ya teman-teman. Dan pastikan apinya sedang aja ya teman-teman. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Jadi apinya sedang aja. Taraaa, lontongnya sudah jadi teman-teman. Tinggal kita angkat kemudian kita tiriskan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum kita membuka panci prestonya, pastikan uapnya habis dulu ya teman-teman. Baru kita buka panci prestonya. Kalau lontongnya sudah diangkat dan sudah ditiriskan, jangan lupa untuk didinginkan ya karena lontongnya masih panas. Taraaa, lontongnya sudah diangkat. Lontongnya sudah jadi teman-teman. Makasih ya teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa buat klik like, subscribe, comment, and also share.